Terima kasih. 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 Tora. 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 Aku kurang wajar. Kamu apain sedia sih? Kamu apain sedia sih? Jangan pura-pura. Tora. 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 Terima kasih. 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 Gue jadi gak ngerti Gue harus cari tau yang sebenernya Lo tau, Indi? Di koran dibilang kalo gue ngasih Desi obat perangsang Terus abis itu gue perkosa dia Lo tau kan? Gue gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu Gue sayang banget sama Desi Udah lah, lo tenang dulu Mendingan lo duduk deh Tenang gimana? Sekarang semua orang gak ada yang percaya lagi sama gue Bokap gue aja gak percaya sama gue Bahkan sekarang dia benci sama gue Iya, gue ngerti perasaan lo Tapi lo tenang dong Eh Rah, bentar ya Gue liat dulu siapa yang dateng Teleponnya bunyi lagi Lama gak ya tuh orang Tapi kalo penting gue belakang Aku hantar ini deh Linda Apa yang ngelepon Andi? Gawat Kalau Tora sampe tau gue berhubungan sama Linda Bisa curiga dia Nah Rah Rah Udah lah Lo gak usah terus-terusan kayak gini Yang udah terjadi ya biarlah terjadi Toh lo juga gak bakalan bisa ngubah itu semua kan? Bagaimanapun juga Lo harus lanjutin hidup lo Jangan putus asa kayak gini Apa yang lo rencanain sebenernya Di Gue yakin Pastinya dia gak beres Mas Mas inget saya kan? Siapa? Mas yang layanin saya waktu saya makan disini sama temen-temen saya kan? Iya saya inget kok Maaf saya sibuk Eh Mas Saya tau Kamu kayak gitu Karena kamu baca berita di korang kalo saya memperkosa Desi kan? Maka dari itu saya butuh bantuan kamu mas Saya cuma mau tau Minuman apa yang saya minum atau saya disini Kamu pasti tau kan? Beneran mas Saya gak tau apa-apa beneran Enggak Enggak mungkin kamu pasti tau kan? Oh Jangan-jangan kamu ngasih saya minuman berakoh Iya Kalo gitu saya bisa ngelaporin kamu ke polisi Karena kamu ngasih saya minuman berakoh Tapi terus terang saya gak ngerti Kenapa habis minum itu Mas dan teman wanita mas jadi mabuk berat Sampai gak bisa jalan Makanya teman mas sampai harus mempopong kalian berdua Saya gak tau mas Waktu itu teman mas maksa saya untuk bawa minuman itu sendiri mas Terus? Dan ada satu lagi cewek yang datang bantuin Linda Iya Iya Ini pasti Linda Kurang ngajar Rondi Rupanya lo sekongkol sama Linda buat ngerjain gue sama Desi Maaf permisi Des Harusnya aku dengerin omongan kamu Maafin aku ya Des Kalo aja aku dengerin omongan kamu Mungkin hal ini gak akan terjadi Aku janji Aku bakal nyelesaikan masalah ini Aku bakal nyelesaikan masalah ini Aku bakal nyelesaikan masalah ini Tuhan Tuhan Des Des Makan ya sayang Dari kemaren kamu kan belum keisi perutnya Nih mama bawa makanan Mau bikinin kamu jus Cobain deh Ya Biar apa aja Alisa Mudah mudah ya Alisa ya Ya Biar perut kamu enakan Biar apa aja sayang Sini Mam Kok jadi malah kayak gini sih Linda pikir itu rencana kita bakal berhasil bikin papa mamanya Desi dan Desi itu terpisah Ya kok sekarang malah makin akur Papa lagi tadi sok-sok pake nyopin Desi segala Dulu kan gak pernah kayak gini Uh Belit Iya mama tau Tapi kamu tenang aja sayang Mama gak akan ngebiarin Mereka merebut kebahagiaan kita Kalau gitu Sekarang mama harus ngelakuin sesuatu mam Atur rencana cepet Kalau terus-terusan kayak gini Desi sama mamanya yang sok tau itu bakal makin bertingkah Terkita lagi yang diusir Mimpiku Mimpi Mimpi Manis Dik Tora Ada apa? Lu mau kemana? Mau pergi? Iya Nanti gue lagi butuh temen buat cerita nih Sial Gue kan mau pergi Bokap gue gak pulang semalaman Gue tau Pasti dia marah banget sama gue Dan gue gak ngerti lagi gue harus ngelakuin apa Dik Pikir yang gue minum dong gue harus banget nih Ya udah Gue putin dulu ya Pasti dia sih Iya Gue juga udah mau pergi kok Tapi tiba-tiba si Tora dateng Minta dibuatin teh lagi Enggak-enggak Gue bakal kesana kok Paling sepuluh menit lagi gue nyampe Nanti gue bakal bilang sama Tora kalo gue ada urusan penting Ayolah Kan lo tau sendiri Bagi gue lo lebih penting daripada Tora Oke Sampai ketemu disana ya Bye Lo minum dulu ya Tira Tapi sorry Lo gak bisa lama-lama Gue harus pergi Soalnya ada urusan penting Urusan penting Urusan penting Urusan penting ngancurin kehidupan orang lain Itu urusan penting lo ha Nih Lo apa-apaan sih Udah gila apa lo Di Mendingan lo bilang sama gue Apa yang udah lo lakuin sama gue dan Desi Lo emang brengsek ya Harusnya gue dengerin omongan Desi Kalo lo gak bisa dipercaya Lo udah komplotan sama Linda Buat ngancurin kehidup gue sama Desi Ini resep obat tidur Yang lo pake buat gue sama Desi Disini ada nama lo Gue yakin Dengar resep ini Semua orang bakal percaya Kalo gue gak bersalah Maafin gue, Rah Linda emang udah bener-bener ngasut gue Hei Hei Lo udah gak ada bukti apa-apa lagi sekarang Bukti lo ada di perut gue Sekarang lo sendirian Eh Asal lo tau ya Dari dulu sampe sekarang Gue cinta sama Linda Makanya Gue akan ngelakuin apapun untuk Linda Lo dan Desi udah bikin Linda sedih Karena lo udah ngeluncurin albumnya Desi Makanya Gue bakal ngelakuin apapun untuk ngancurin lo dan Desi Kurang ajar lo ya Dengar lo ya Cepat atau lambat Kebenaran pasti bakal terungkap Dan gue yang bakal mastiin itu Kebusukan lo sama Linda bakal ketawa sama orang banyak Ngerti lo? Mua bakal buksini Mua bakal buksini Bapak udah bilang sama kamu Bapak gak mau liat muka kamu lagi Aku tau pak Tapi aku mohon papa dengerin aku sekali ini aja pak Gak lama Setelah itu Aku Terserah papa Aku gak memperkosa Desi pak Andi sama Linda udah ngejebak aku Andi masukin obat ke dalam minuman aku pak Aku nemuin resepnya di rumah Andi Tapi Malah ditilan sama Andi pak Pak Malam itu Aku sama Desi benar-benar mabuk Aku gak tau apa-apa Yang aku inget Pas aku bangun aku ada di rumah Desi Itu juga Karena tiba-tiba Tante Lilis masuk ke kamar Desi pak Andi sama Linda bener-bener udah ngejebak aku pak Aku cinta sama Desi Seperti papa cinta dengan Lilis Jadi gak mungkin aku ngelakuin hal sekotor itu sama dia pak Ngebayanginnya aja Aku gak pernah Lagipula Buat apa aku ngelakuin hal kayak gitu Aku sama Desi sama-sama cinta Dan kita akan terus sama-sama Dan kita akan terus sama-sama Bapak percaya sama kamu Tola Sekarang kamu yang harus direnikan semua suasana ini Bapak pasti dukung kamu Bapak pasti dukung kamu Terima kasih pak Bapak pasti dukung kamu Bapak pasti dukung kamu Bapak pasti dukung kamu Tentang 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 Gampain lo kesini? Minggir lo. Gue mau masuk. Gak boleh. Enak aja rumah gue nih. Lagian lo lupa. Bokap gue tuh sebel banget sama lo. Terdiusir lo. Liat. Gue mau ketemu sama Desi. Gue mau ngomong sama dia kalau gue gak memperkosa dia. Tapi ini semua... Kerjaan lo sama Andi. Buktinya apa? Enggak usah ngarang deh. Udah lalian lo gak usah banyak ngomong. Gue udah tau kalau ini semua rencana lo. Andi dan nyokap lo. Dan gue bakal ngomong sama semua orang. Gila kali lo ya. Gak bakalan lah ada yang percaya sama lo. Eh sekarang gue mau nanya sama lo. Lo inget gak? Waktu lo sok-sok ngadu sama semua orang. Kalau gue yang ngasih surat kontraknya Desi ke lo. Gue mau nanya Thor sama lo. Ada gak yang percaya? Gak ada kan? Kesian deh. Apalagi sekarang. Lo mau bilang apa? Mau bilang kalau gue yang ngejebak lo sama Desi gitu. Ya gak bakal ada yang percaya. Gue jamin deh. Lo denger gak? Gue bakal ngebongkar semua kejahatan lo sama nyokap. Dan lo harus siap-siap. Buat nerima kehanceran lo. Ngerti lo? Gawat! 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 Gawat apa sih sayang? Kamu tenang dong. Ceritain ke mama. Si Tora itu kayaknya sudah tahu semua rencana jahat kita selama ini sama dia dan Desi. Dia tahu kalau kita yang ngejebak dia selama ini. Barusan dia kesini. Dia mau ketemu sama Desi katanya. Dan dia bakal ngebongkar semua kebusukan kita selama ini sama papa, sama Tante Lilis, dan sama Desi. Dia gak lancar melinda. Uh, untung aja gak buka pintu linda kan. Jadi linda tahan dia, langsung linda usir. Kalau enggak, bahaya kan, mam? Kita gak boleh tinggal diam. Tora dan Desi gak boleh bertemu. Nih, mam. Halo, Nih. Lim, lo harus hati-hati sama Tora. Kayaknya dia udah tahu semuanya. Oke, oke. Thank you, Ndi. Oke. Udah dulu ya. Iya, iya, yuk. Tuh kan, mam? Ayo dong. Mama mikir dong, mam. Kita harus ngapain sekarang? Kalau gak akan bahaya. Mam, ntar kalau kita kenapa-napa, kita diusir. Papa tahu apa marah-marah. Kita gimana dong? Ayo dong, mam mikir. Kamu tenang aja, sayang. Mama akan melakukan sesuatu. Desi, makan yang banyak ya. Supaya kamu cepat sembuh. Kan hampir dua minggu kamu gak makan, ya? Iya, Desi. Kamu harus makan. Kalau enggak, nanti kamu sakit, loh. Ya? Iya, sayang. Makan, yuk. Makan, yuk. Bingung, bingung hatiku Melihat semua ini membuat diriku Rambu, sukuh, rambu Dalam hidupku Hancur, hancur hatiku Berjinta dalam sepi dan buka Yang dalam Hancur hatiku Hancur hatiku Hancur hatiku Berjinta dalam sepi dan buka Dan buka yang dalam Hancur hatiku Hancur hatiku Hancur hatiku